Hai Pini Hai Saya akan menjelaskan tentang kegiatan PKL saya Sebelumnya tak kenal maka tak sayang Maka perkenalkan nama saya Ayu Nurisneni Dari kelas 13 Sebelumnya kita belajar apa sih itu PKL PKL merupakan bentuk implementasi Secara sistematis dan sinkror Antara program keahlian di sekolah Dengan program penguasaan Keahlian yang diperoleh Melalui kegiatan kerja Secara langsung di industri Untuk mencapai tingkat keahlian tertentu Padahal pun dasar hukum pelaksanaan PKL Seperti UUD Nomor 20 tahun Berbeda Gata Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri Purpose Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi SMK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia Tujuan dari pelaksanaan PKL adalah Untuk menimbulkan sikap profesional Dalam bekerja Untuk memasuk ke dunia industri Seperti sikap bertanggung jawab Disiplin, mental kuat, etika yang baik Juga meluaskan wawasan dan pandangan siswa Terhadap jenis-jenis pekerjaan Pada tempat dimana siswa melaksanakan Praktek kerja lapangan Kegiatan PKL memiliki manfaat Seperti memiliki kemampuan produktif Sesuai dengan kompetensi kalian Membentuk pola pikir Serta didi agar terkonstruksi dengan baik Serta memberikan pengalaman dalam industri Siswa PKL memiliki tugas-tugas tanggung jawab Yaitu melaksanakan PKL minimal 6 bulan Sebagai salah satu syarat kelulusan Kemudian menjaga nama baik sekolah Menjaga dan memelihara hubungan yang baik Antara siswa sekolah dan industri Mentaati peraturan dan tata tertib Yang berlaku di tempat PKL Melaksanakan kegiatan PKL Mematuhi instruksi atau arahan Yang diberikan oleh pembimbing kedua belah pihak Baik dari sekolah maupun industri Membuat laporan PKL Dan mengikuti uji PKL Semoga teman-teman tahu apa itu si PKL Dari penjelasan singkat saya tadi Kemudian kita memasuki tentang perusahaan Saya PKL di PT Apresia Edu Indonesia PT Apresia Edu Indonesia didirikan pada tahun 2018 Sejak berdiri, PT Apresia Edu Indonesia bertujuan Untuk bersama-sama dengan pemerintah Dan stakeholder yang bekerja di bidang pendidikan Untuk meningkatkan sarana pendidikan di Indonesia Kemudian struktur organisasi perusahaan Dimulai dari Direktur operasional yang bertugas memimpin perusahaan Mengawasi tugas karyawan dan mengembangkan rencana program Kemudian ada Direktur keuangan Bertugas melakukan pembukuan keuangan Laporan keuangan Mengevaluasi pencapaian perusahaan Lalu manajer keting Yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan Melakukan tugas administrasi marketing Melakukan pecatatan budget promosi Lalu ada manajer program dan manajer operasional Yang bertugas membuat usulan Ataupun ide program Menyusun program Dan mencari ide materi laporan Tata tertip perusahaan yang harus kita patuhi Sebagai siswa PKL Yaitu menempatkan sesuatu Sesuai dengan tempatnya Yang kedua berpenampilan rapi dan sopan Bekerja sama antara rekan kerja dengan baik Selalu menjalin komunikasi dengan atasan Maupun rekan kerja Dan selalu menjaga kebersihan dan kerapian kantor Mungkin teman-teman sudah mengerti Gambaran tempat saya PKL Maaf kalau kurang jelas Di PT Apresia Edu Indonesia JPD saya adalah desain Tapi saya ada kegiatan lain selain desain Seperti melakukan rapat program Lalu dokumentasi kegiatan Seperti kegiatan workshop Kemarin saya di Jember Lalu membuat desain batik Backdrop, expander, sertifikat Dan lain-lain Kemudian kegiatan monitoring program Dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan ini Di luar dari sebuah syarat Untuk lulus bagi siswa SMK Negeri 2 Klaten Saya juga mendapatkan banyak pengalaman Dan wawasan di dunia industri Namun tidak banyak kompetensi sekolah Yang sesuai dan dapat saya terapkan Di dunia industri Namun Saya belajar mengenai kompetensi Yang di luar keahlian Yang tidak saya dapatkan di sekolah Namun saya dapatkan di industri Sedikit saran dari saya Untuk adik-adik yang akan PKL Untuk mempersiapkan diri Dan tempat PKL Secara matang ya Jangan mendaga Lalu Menjaga nama sekolah Kalau sudah diterima di tempat PKL Jangan lupa untuk meningkatkan Keterampilan soft skill Lalu Jangan malu bertanya Karena malu bertanya Pasti sesat di jalan Sekian dari saya Bila ada salah kata mohon maaf Karena kesempurnaan itu Judul lagunya Rizky Fabian Ayo ting-ting-ting Is eating Thank you for everything Salah meneng Salah meneng Terima kasih telah menengah Terima kasih telah menengah